Natasha Wilona dilamar Ferel Bramasta di depan keluarganya, Mama, aku dilamar. Natasha Wilona baru saja dilamar Ferel Bramasta, momen ini hadir saat mereka merayakan ulang tahun Teresia, Mama dari Natasha Wilona. Ferel Bramasta memberikan gelang ke Natasha Wilona dan langsung memasangkan di tangan sang kekasih. Momen ini pun turut disaksikan keluarga dari adik artis 23 tahun tersebut. Ma, Wilo panggilan Natasha Wilona, dilamar. Mama, takut, kata Wilona di video yang diunggah di kanal Youtube Ferel Bramasta pada minggu, tanggal 24 Juli tahun 2022. Teresia yang berada tidak jauh dari Natasha Wilona hanya tertawa melihat anaknya dilamar. Momen lamaran ini justru kontras dengan apa yang dikatakan Teresia beberapa waktu lalu. Ia belum memberikan izin pada anaknya menikah muda. Saya akan memberi pengertian ke anak-anak saya agar jangan menikah muda. Berkarirlah dulu, jangan terlalu muda, kata Teresia yang ditemui di rumahnya, Jakarta Barat pada Sabtu, tanggal 23 Juli tahun 2022. Meskut begitu, Teresia tidak memberikan tentangan pada hubungan Natasha Wilona dan Ferel Bramasta. Terbukti, kakak dari Atala Naufal itu cukup diterima di keluarga Natasha Wilona. Bahkan Ferel Bramasta sudah ikut acara keluarga Natasha Wilona seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Ia menjadi pangkia sibuk di ulang tahun salah satu kerabat dari Natasha Wilona. Teresia juga tidak menutup kemungkinan nantinya bisa bertemu dengan keluarga Ferel Bramasta. Namun sesuai pendiriannya, pembicaraan belum akan mengarah kemampingan. Belum ada arah ke situ. Biarkan dulu semua berjalan seperti air mengalir, kata Teresia. Aktris cantik Natasha Wilona belak-belakan mengenai kisah asmaranya termasuk dengan Ferel Bramasta. Keduanya diketahui menjalin asmara sejak tahun 2017 lalu. Namun sayangnya jalinan asmara antara Natasha Wilona dan Ferel Bramasta harus kandas di tahun 2019 lalu. Namun meski telah berpisah, keduanya diketahui tetap berhubungan baik. Bahkan Natasha dan Ferel juga sempat liburan bersama sehingga menimbulkan isu bahwa keduanya kembali merajut asmara. Namun sayangnya isu tersebut dibantah. Saat ini aku jomblo-jomblo aja. Iya, aku dan Ferel sempat lebih dari temen tapi kan walau kita udah berpisah kita tetap sahabatan, makanya tetap bisa liburan bareng, ngevlog bareng, kerja bareng, kata Natasha Wilona mengutip tayangan YouTube TS Media. Lebih lanjut, diungkap Natasha Wilona dirinya dengan Ferel putus secara baik-baik. Maka tidak heran bahwa keduanya masih berhubungan baik bahkan saling mendukung satu sama lain. Karena putusnya baik-baik, mantannya baik, coba mantannya nyebelin, mending tuang ke laut iya kan. Apapun yang terjadi misalnya ada gosip ngiring apapun yang saling menerpa pasti kita berdua tiba-tiba it's okay dia salah entertain, kata mantan kekasih Ferel Bramasta ini. Sementara itu, terkait alasan Natasha Wilona dan Ferel Bramasta putus Natasha Wilona dan Ferel Bramasta putus lantaran keduanya yang sama-sama masih muda. Umur yang masih muda itu membuat ego keduanya masih sama-sama tinggi. Biasa anak muda, kan tiba-tiba ego, gengsi dan segala macem. Kan waktu itu aku juga masih belasan, dan yang terakhir dua puluhan. Maksud aku di umur sepidu, masih ego di masing-masing, ujar Natasha Wilona. Meski begitu, diakui Natasha Wilona tidak menutup kemungkinan jika dikemudikan hari dirinya bisa kembali dengan mantannya. Tidak menutup kemungkinan bisa balik lagi bareng sama mantan aku, ujar dia. Ferel Bramasta dan Natasha Wilona tengah berbahagia. Beberapa waktu lalu keduanya mengumumkan status mereka sebagai sepasang kekasih. Kedua artis muda ini kini sudah tak segan untuk memperlihatkan kedekatan mereka di depan publik. Tak hanya itu, Natasha Wilona juga sudah bertemu dengan ibunda Ferel. Natasha Wilona pun sudah terlihat akrab dengan orang tua Ferel Bramasta. Belum lama ini, Ferel Bramasta dan Natasha Wilona mengungkapkan awal mula keduanya saling jatuh cinta. Kerap menghabiskan waktu bersama, Ferel Bramasta dan Natasha Wilona mengaku mulai saling jatuh cinta dikarenakan sering bertemu. Hal ini diketahui dari saluran Youtube Ferel Bramasta beberapa waktu lalu. Selain Natasha Wilona dan Ferel Bramasta mengungkapkan rencana hubungan mereka ke depannya. Berikut ulasan lengkapnya, di video tersebut, Ferel dan Natasha Wilona melakukan sesi tanya-jawab dengan para penggemarnya. Mereka pun menjawab salah satu pertanyaan tentang hal yang membuat mereka saling jatuh cinta. Kalau aku lihat Ferel orangnya bekerja keras, mandiri dan sempat ada momen kita lagi mal terus aku pamit sholat ternyata dia juga sholat. Kita sholat asyar aku lihat dia keluar dari misola abis sholat gue langsung ini yang aku cari. Ungkap Natasha Wilona. Tuh, naik duduk dia mandiri banget bawa barang bawah tas sampai jatuh ini yang asik diajak. Hubungan bersama ini aku cari nih, satu frekuensi, tambah Ferel Bramasta. Kalau aku sebenarnya jangan kasih ada tahap kayak gini, karena pas pertama kali kita ketemu asafren kita sering saling tentang musik, kehidupan banyak yang kita obrolin, ungkap Natasha Wilona. Ada satu momen kita pergi berdua kebetulan waktunya lama banyak hal yang aku rasa nih cocok nih buat dijadiin. Malu eh, buat menjalin hubungan lebih lagi karena aku jarang ketemu cowok yang nyambung menurutku jarang aja sih ketemu sama cowok ngajakin salat, tambah Natasha Wilona. Pasangan muda ini juga mengungkapkan rencana mereka ke depannya. Mereka mengaku terlibat dalam proyek film pendek bersama. Tak tanggung-tanggung, pasangan ini tampil dalam dua film berbeda. Selain itu Natasha Wilona juga akan menjadi bintang video klip milik Ferel Bramasta. Kita lagi fokus yang di depan aja kita ditawarin main film. Kita ada dua film yang kita jalani. Kita fokus dulu paling ada proyek kayak nanti dia jadi bintang video klip. Aku Anwar dan Ruben itulah ungkap Ferel Bramasta. Sub indo by broth3rmax